Halo semuanya, kembali lagi, kembali lagi, bersama gue, Eric disini Lama sekali kita tidak berjumpa di video yang baru Gue baru bisa bikin video lagi sekarang Belakang ini lagi ngurus kesibukan di kehidupan nyata ya Bersyukur juga lagi banyak kerjaan Jadi gue lagi sibuk ngurusin itu dulu Sekarang gue agak lebih mending, jadi bisa bikin video lagi Mungkin ada beberapa dari temen-temen yang penasaran kerjaan apa sih yang gue kerjain Temen-temen boleh cek Instagram Mondayworker Disitu ada beberapa foto-foto dan dokumentasi lainnya mengenai kerjaan-kerjaan yang gue kerjain Ya supaya gak penasaran lah ya Oke langsung aja Hari ini kita bakal ngerjain eksperimen lagi Di video yang lalu kita udah coba eksperimen ngerebus senar bass Dan itu ternyata berhasil Video kali ini gue pengen ngelakuin eksperimen yang serupa Yaitu kita coba rebus senar gitar Apakah kira-kira bisa seampuh senar bass? Bahkan gue sendiri juga penasaran gimana hasilnya Dan seperti biasa, di akhir video ada perbandingan diantara sebelum direbus dan setelah direbus Jadi temen-temen, tonton sampai habis Jangan lupa like, subscribe Kita langsung aja bongkar senar gitarnya Oke, selamat datang di meja operasi kita Oke, sekarang ini lagi hujan Jadi kemungkinan di background noise lagi banyak suara Ya tapi gak apa-apa ya At least suara gue Apa sih ini? Kamu mau ikut dalam video? Hah, mau pak? Oke, sekarang kita lepasin dulu senarnya Sekalian nanti dibersihin sedikit Di layarnya gak keliatannya Di ujung sana itu ada Mesin heads Atau tuning packs Untuk gitar ini kan gue ngelilitnya minimal 3 lilitan Jadi dia agak panjang Abis itu nanti setelah dicabut Bekas lilitannya bentuknya keriting Jadi gak susah keluar di lubang dari sini Jadi kemungkinan gue harus lurusin Dan harus hati-hati Supaya gak terjadi hal yang tidak diinginkan Oke, gue usah lama-lama lagi langsung aja Kita buka senar Ini guys yang gue maksud Nah, ujung-ujung ini Seperti yang temen-temen tadi udah liat di timelapse Ini ujungnya keriting semua tadinya Sama gue dilurusin Ini paling lurus tuh gue coba bisa sampai deket segini Sebenernya bisa dilurusin lagi sih Cuman Ya, kayaknya segini udah cukup deh Tadi itu bentuknya dia keriting banget Jadi gak bisa keluar lewat sini Mungkin bisa keluar Tapi gak bisa dimasukin lagi nanti Makanya Ujung stringnya harus dilurusin dulu Supaya Nanti masuknya gampang Kayak gini gak tau gue juga Apakah bisa masuk Atau tidak Oke, ini semua udah beres Kita tinggal cabut dari bridge-nya Abis itu Bersih-bersih sedikit Setelahnya baru Kita rebus senarnya Oke, selamat datang di dapur serbaguna Seperti di video kemarin Pertama-tama kita siapin Panci Kayaknya kegedean Kita siapin panci yang kecil aja Yang muat Nah, jangan lupa diisi air Ini belum diisi air Isi air secukupnya aja Yang penting kerendam Kita panasin Abis itu kita tunggu Mendidih airnya Setelah itu kita masukin Senar gitarnya Tungguin 10-15 menit Baru dikeringin Oke, sekarang airnya udah keluar gelombong Artinya sudah mendidih Kita langsung aja masukin Senar gitarnya Set Waduh Nyangkut-nyangkut Set Set Maaf ya sih Tidak disarankan Untuk menggunakan muci motor Sekarang jam 16.23 Gue bakal nunggu selama Kayaknya 12 menit cukup deh 12 menit cukup Baru nanti kita angkat Abis itu kita keringin Oke Senarnya ini masih panas Jangan lupa langsung Buru-buru Aduh, jatuh Buru-buru masukin ke dalam Oven Dengan suhu yang pendek Mau 15 menit boleh Mau 10 menit boleh Pokoknya harus sampai kering Kalau enggak Dia bakal karetan Oke Senarnya sudah dikeringin Ini Ini Gue takut masih basah Senarnya udah dikeringin Ini hasil jadinya Sama aja Sekarang kita unboxing senarnya Oh iya Tadi gue lupa mention Sound testnya nanti Bakal pake gitar ini Ini gitar gue Gitar Pasifika Yang keluaran tahun 1997 Pick upnya Gue bakal cuma pake Pick up yang single coil Supaya kebanding Perbandingannya Untuk senarnya sendiri Ini pake senar early ball Buat temen-temen yang udah tau Senar early ball kayak gimana Congrats yang enggak Silahkan coba cari tau Soundnya kayak gimana Terus Untuk rekamannya sendiri Gue pake Langsung direct Jadi gak pake ampli Gak pake apa-apa Langsung colok sound card Dan langsung dipainin Kayak gitu Sekarang gak usah lama-lama lagi Kita cobain Pasang senarnya Abis itu kita sound test ���as Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Senar gitar itu dia mirip-mirip kayak senar bass Cuman ya of course kalau senar gitar dia lebih tipis Gak setebal senar bass Tapi secara keseluruhan dia punya kesamaan Jadi kalau misalkan senar gitar direbus Dia hasilnya akan seperti kurang lebih kayak senar bass Seperti yang temen-temen denger Tonenya agak kempes Tone hasil rebusannya dia bakal gak lama juga balik lagi ke tone senar yang mati Mungkin juga sekarang gue agak paham kenapa gak banyak gitaris yang ngerebus senarnya waktu senar gitarnya mati Karena senar gitar tipis jadi waktu setelah direbus Tone treble-nya mungkin dia gak menghasilkan tone treble yang enak didenger Tapi yang ya temen-temen tau sendiri lah Agak tonenya itu agak aneh Tapi bukan artinya itu gak bagus Kalau temen-temen kreatif Kalau temen-temen bisa ngulik tone yang udah kempes Menjadi sebuah karakter suara yang unik Ya itu bisa jadi kelebihan buat temen-temen Kurang lebih itu kesimpulan dari gue Kalau kata temen-temen gimana? Silahkan komentar di bawah Sekali-kali juga kita berbagi pendapat Supaya gue juga tau pemikiran temen-temen mengenai video ini Semoga video ini berguna Terima kasih temen-temen yang udah nonton sampai akhir Seperti biasa jangan lupa like, subscribe And as always stay cool, stay awesome Terima kasih telah menonton sampai akhir